Luna Maya sempat minder merasa tak disukai calon mertua, tapi kini sudah ada yang dekat. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kisah cinta Luna Maya tak seperti karirnya di dunia entertainment maupun sebagai pebisnis. Luna terbilang kerap mendapatkan ganjalan dalam menjalani kisah asmaranya dengan lawan jenis. Ya, sampai saat ini, di usia 38 tahun, Luna Maya belum resmi menggandeng pasangan. Namun sekarang ini pola pikir Luna Maya sudah sangat dewasa. Menurut Luna, tak semua orang beruntung dalam hal percintaan, termasuk dirinya. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang beruntung dalam asmara namun justru kurang dalam karir. Kan ada orang yang beruntung di pekerjaan, ada yang beruntung di percintaan. Ada yang beruntung di pekerjaan dan percintaan, ada bahkan yang sangat beruntung sekali tapi dia lonlinya setengah mati. Ucap Luna Maya saat berbincang dengan Titi Kamal di kanal Youtubenya, baru-baru ini. Sempat minder ketika semakin bertambahnya usia, sementara Luna Maya tak kunjung mendapatkan pasangan. Ia pun merasa ada yang salah pada dirinya. Ia sempat berpikir bahwa dirinya termasuk orang yang sangat pemilih dalam hal pasangan. Gua terus terang ya, gua sampai di titik mungkin gua dulu berpikir, kok gua enggak kawin-kawin? Kok gua enggak nemuin ini jodoh? Apa mungkin gua terlalu pikir? Apa mungkin begini-begitu? Papar Luna Maya. Saat kegagalan demi kegagalan selalu didapatinya, kalah menjalin hubungan. Luna Maya pun sempat terpikir tentang masa lalunya. Ia menyangka bahwa dirinya kurang diterima oleh calon mertuanya. Karena faktor masa lalu. Kalau dulu gini, ya ya pantesan aja. Ya siapa sih orang tua mana sih yang mau anaknya pacaran sama gue? Ucap pemeran film Susana Bernafas dalam kubur. Banyak lalu untukas titik amal. Nah sekarang lu ngomong gitu, tapi kan buktinya ada hubungan gue yang kandas karena masalah gue. Jadi gue selalu berpikir, oh jangan-jangan gue ya, jawab Luna. Stop Salahkan Diri Sendiri Setelah berjalan waktu yang cukup lama, pola pikir Luna Maya pun semakin bijak. Ketika dulu dirinya merasa bersalah dan minder, kini dirinya sampai pada tahap tak mau menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Tapi ternyata disini gue berpikir yang gak mean to be aja. Bukan salah dia, bukan salah gue, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah orang tua, it's just life. It doesn't mean gue gak mean to be each other. Untuk para mantan gue dan mereka juga ke gue. Jelasnya. Ia juga meyakinkan bahwa semua orang memiliki kelayakannya masing-masing. Tapi apakah itu suatu hal yang bikin kita gak worth it? Gak juga, sambungnya. Mau laki-laki, mau perempuan, you are worth it. Kalian punya semua yang berharga. Yang bisa dibanggakan oleh diri kalian sendiri. You have to be life, dad. Dan gue sekarang di tahap gini, gak apa-apa juga kok, ujarnya. Sedang menjalin kedekatan. Luna pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa dirinya sedang menjalin kedekatan dengan lawan jenis. Namun sosok pria ini masih dirahasiakan jati dirinya oleh Luna Maya. Apakah ada yang deket? Ada. Gue kan gak bohong, kata Luna Maya. Kemarin tahun baru sama siapa? Tanya titikamal lagi yang mengundang tawa Luna. Maksudnya gue gak sosok munafik ya ada deket tapi gak buru-buru nikah. It's okay, pilihan gue saat ini. Begini dulu kali ya, ujar Luna Maya. Kenalin dong, kata titikamal. Ia boleh jawab Luna Maya. 39 tahun dan belum menikah, sosok Luna Maya putuskan angkat sel telur untuk dibekukan. Demi bisa hamil meski kawin tua. Usianya sudah memasuki 39 tahun. Aktris cantik Luna Maya saat ini masih belum menikah. Diakui wanita berdarah Austria tersebut, ia sempat terusik dengan pernikahan. Luna Maya sempat menyalahkan diri sendiri karena tak kunjung mendapatkan pendamping hidup. Dia bahkan pernah merasa tak ada orang tua yang mau anaknya dinikahkan dengannya. Namun kini Luna Maya tak mempermasalahkan mau kapanpun ia menikah. Menurut dia kegagalan yang terjadi di masa lalu bukanlah salahnya. Bukan pula salah mantan atau orang tua dari mantannya. Luna bahkan telah melakukan Age Freezing, sebuah metode pengambilan sel telur untuk dibekukan. Hal ini dilakukan agar ia tetap bisa hamil meski usianya semakin menua. Fakta ini disampaikan oleh Luna Maya sendiri saat mengobrol dengan Fena Medinda. Dikutip dari Kompas.com Aktris kelahiran 26 Agustus 1983 itu telah mempersiapkan dengan matang. Keputusannya untuk tak terburu-buru memilih pendamping. Luna Maya mengaku telah melakukan metode Age Freezing atau Meteor Osaid. Syropreservation Ini adalah usaha Luna Maya demi menyelamatkan kemampuannya untuk bisa hamil. Age Freezing adalah metode di mana telur dari ovarium diambil untuk dibekukan tanpa dibuahi. Telur itu disimpan dan kelak dapat digunakan oleh pemiliknya. Luna Maya tidak ingin pernikahnya dikejar umur. Mau di usia berapapun jodohnya datang, Luna berharap bisa memiliki keturunan. Aku tuh nggak pernah berpikir umur satu masalah kayak dikejar umur katanya. Ya mungkin sebagai perempuan ada biological thinking secara kalau ingin menjadi seorang ibu. Tapi aku udah freeze Age ujarnya. Pemikiran untuk melakukan Age Freezing sebenarnya sudah terlintas di benak Luna Maya sejak 4 tahun lalu. Namun upaya itu baru diwujudkannya sekiranya 1 tahun lalu. Aku sebenarnya sudah pingin dari 4 tahun lalu. Cuma baru kesempaian tahun lalu karena ternyata di Indonesia ada tutur Luna Maya. Di masa lalu Luna Maya sebenarnya pernah berpikir untuk menikah di usia 23 tahun. Namun harapan itu tak terwujud. Sebenarnya lebih sulit buat aku jatuh cinta sekarang. Susah banget karena terlalu cinta sama diri sendiri. Ujar Luna Maya. Age Freezing diakui Luna membantunya tak terbebani dengan pernikahan. Aku rasa aku cukup sehat untuk seusia aku dan aku masih punya energi untuk itu katanya. Dan entah kenapa aku ngerasa aku gak terbebani oleh usia. Tandas model asal Bali tersebut.